Menteri Agama Faro Rozi mengumumkan pembatalan keberangkatan jemaah haji untuk tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masei karena tidak ada kepastian dari Kerajaan Arab Saudi terkait akses yang sudah dibuka Hal tersebut membuat pihaknya tak cukup waktu untuk melakukan berbagai persiapan baik pelayanan maupun perlindungan jemaah haji Dalam jumlah pers yang disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube pada hari Selasa tanggal 2 Juni tahun 2020 Faro Rozi juga menyebut situasi pandemi yang belum meredah membuat Arab Saudi tak bisa memastikan Kapan akan dibukanya akses haji hingga kini Hal ini mengingatkan pada kondisi di masa lalu ketika ibadah haji juga terganggu akibat merebaknya pandemi Sejarawan abad pertengahan Badruddin Mahmud Al-Aini menulis tentang wabah yang menyerang Mekah Dalam kitab yang berjudul Iqda Al-Juman Fitari Ahl Al-Zaman Dikutip sejarawan Amerika Serikat Michael Walter Dolls dalam The Black Death in the Middle East Bahwa Al-Aini mencatat pada tahun 1348 hingga 1349 Wabah maut hitam atau Black Death menyerang kota Suci Mekah Epidemi ini mungkin dibawa oleh lalu netas haji Akibatnya sejumlah besar jemaah haji pada saat itu terkena wabah ini Terganggunya ibadah haji akibat pandemi juga pernah dicatat oleh Muhammad Al-Manjibi Al-Hambali Atau Muhammad bin Muhammad Al-Manjibi Ulama Surya Utara pada abad ke-14 Beliau menjadi saksi saat wabah Black Death merebak di wilayahnya pada bulan Rajab tahun 775 Hijriah Atau tepatnya 1373 Masehi Lalu meningkat menjelang akhir sawal Zulkaidah Zulhijah Kemudian menurun pada bulan Muharam tahun berikutnya Selain wabah Black Death Wabah kolera juga merenggut nyawa ribuan jemaah haji Pada beberapa tahun sepanjang abad ke-19 Menurut sejarawan F.A. Peter dalam The Hajj, The Muslim Pilgrimage to Mecca and the Holy Places Kendhati sudah lama ada di India Kolera tak dilaporkan merebak keluar anak benua Sampai pada tahun 1817 dan 1823 Kolera muncul di pelabuhan-pelabuhan sekitar pulau di samudera India Menurut Ken Chitwood dalam Hatch Cancellation Wouldn't be the first plague war and politics Disrupted the Grimage Long Before Coronavirus Yang termuat dalam The Conversation Wabah kolera di kota Suci Mekah dan Madinah pada tahun 1858 Sampai memaksa ribuan orang Mesir melarikan diri ke perbatasan Mesir di Laut Merah Dimana mereka dikarantina sebelum diizinkan masuk kembali Kolera menjadi ancaman abadi untuk sebahagian besar abad ke-19 dan awal abad ke-20 Ancaman itu sering mengganggu pelaksanaan ibadah haji Bahkan dengan begitu banyak wabah dalam runtutan kejadian yang begitu cepat Haji sering terputus sepanjang pertengahan abad ke-19 Tulis Clitzwood Oke itu saja yang bisa saya sampaikan Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah sebut Thank you for watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!